Intro Hai hai halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rejeki kita dilancarkan Dan inilah permainan ronde ketiga Yaitu Indonesia bertemu dengan Thailand Dan saya memilih permainan yang cukup menarik Yaitu antara Yosef Tahir menghadapi Tinakrit Handu tak panik Dan tentunya ini sangat tertutup dan juga komplikatif teman-teman Sehingga diharapkan kita bersabar untuk menyaksikan video ini Tanpa berlama-lama langsung saja di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman D6 lalu H3 dipilih Kuda B ke D7 Gajah ke E3 Peon ke E5 Lalu D5 tidak menerima pertukaran Kuda ke C5 Dan dipilih F3 tentunya mempersolid peon pusat Peon ke A5 Yaitu menjegah peon ke depan advance Dan G4 saat ini Kita lihat Dipilih variasi yang sebuah agresif Yang coba dimainkan oleh putih Dan bagaimana hitam merespon langkah ini Dipilih langsung H5 Sehingga G5 Sebelumnya mungkin anda bertanya Mengapa bang tidak dicoba dengan peon ke H6 Misalkan mencegah peon advance Masalahnya H4 terbedahulu Lalu tetap mempersiapkan peon ke G5 Oke Untuk itulah dipilih langsung H5 Maka G5 Kuda mundur ke D7 Dan montri ke D2 saat ini Mungkin ke depan melakukan rokade sayap montri Dilanjutkan kuda ke B8 Mencoba bermanufar ke petak yang lebih aktif Dan betul saja rokade sayap montri Kuda ke A6 Disini Raja ke B1 Dimana langkah propalaktif cukup penting ke depan Pengamanan raja Gajah ke D7 dimainkan Kuda G ke E2 Menteri ke E7 Lalu kuda ke B5 Kita akan melihat ke depan Teman-teman Bagaimana juga kedua pemain Sabar Untuk juga mereposisi perwira-perwiranya Supaya strategis ke depan dalam menyerang Pion B6 saat ini Kuda ke C3 Rokade Gajah ke G2 Benteng ke D8 Benteng ke E1 Kuda ke B4 Kuda ke C1 Benteng ke E8 Kuda ke B5 Kuda ke A6 Kita melihat teman-teman Bagaimana mereka bermain Untuk menunggu momen yang tepat Kuda ke E2 Benteng ke D8 Kuda ke C3 Benteng ke E8 Gajah ke F1 saat ini Benteng ke D8 Dan menteri ke F2 Benteng ke E8 Kita melihat Bagaimana hitam juga langsung Menyapakati draw Dimana dia membuat langkah Bolak-balik tentunya Kuda ke E2 Tetapi disini Yosep Tahir Masih menyusun Rencana Masih menyusun Pola Bagaimana ke depan Mengetik Dan tentunya Ini adalah Satur cepat Sehingga cukup terbatas waktu Untuk memainkan permainan Dimana juga langkah-langkah ini Cukup penting Untuk menambah inkremen Benteng ke D8 Kuda ke C1 Disini C6 Dimainkan Dan juga Dibalas langsung Kuda ke C3 Sebelumnya Teman-teman Di dalam posisi ini Dimanfaatkan dengan Pion memukul pion Salah satu opsi Memang cukup sulit Melihat teman-teman Dimana gajah menerima Maka kuda ke E2 saat ini Dimana gajah memukul kuda Pion menerima Kuda ke C7 Kuda ke C3 Kita lihat teman-teman Disini juga Sudah disupport pion Kuda ke depan Dapat bermanufor ke pusat Dan cukup Leluasa tentunya Masih lebih dominan Ditunjukkan secara engine Posisi dari putih Namun tentunya Cukup sulit tentunya Di dalam permainan tertutup Seperti ini Masih dipilih Posisi aman Kuda ke C3 Maka dimainkan Kuda ke C7 Pion memukul pion saat ini Gajah menerima Kuda ke D5 Maka kuda langsung memukul kuda Pion menerima Dan gajah ke D7 Kuda ke E2 Gajah ke B5 Kuda ke C3 Dan gajah langsung menukarkan gajah Menteri menerima Menteri ke D7 Dan kuda ke B5 saat ini Dilanjutkan A4 Dan gajah ke D2 Dimainkan benteng ke C8 Benteng ke C1 Gajah ke F8 Dan benteng ke C2 Kita lihat Mungkin menumpuk benteng ke depan Gajah ke E7 Pion ke H4 Dilanjutkan benteng ke F8 Dan F4 saat ini Sebuah langkah meragukan Tetapi ini ke depan Menjadi sebuah dobrakan Dan hitam juga langsung Merespon dengan F6 Sebelumnya Di dalam posisi ini Pion memukul pion Salah satu opsi Tetapi masih sangat komplikatif Dimana gajah menerima Pion ke F6 Maka disini Menteri harus ke C4 Karena cukup berbahaya Open ke depan dari benteng Disini pion memukul pion Gajah menerima pertukaran Dan inilah Yang menjadi keunggulan sedikit ke depan Bagi hitam Namun tentunya cukup sulit Lagi-lagi Bagaimana Untuk juga melihat ini secara jelas Kita kembali teman-teman Di dalam posisi ini Dipilih setelah F4 Dimainkan F6 Dilanjutkan pertukaran terjadi Gajah menerima F5 F5 saat ini Pion memukul pion Dilanjutkan gajah ke H6 Gajah ke G7 Lalu benteng ke G2 Langsung juga mengepin gajah Benteng ke F7 Maka pion memukul pion saat ini Di posisi ini Untuk melepaskan PINAN Raja berpindah ke H7 Salah satu opsi yang disarankan Dipilih benteng ke F8 Dan bagaimana putih mengeksekusi Disini benteng ke E3 Melewatkan langkah eksekusi Sangat-sangat komplikatif Di dalam posisi ini Perjatuh tidak bahwa Apa kira-kira opsi dari putih Yaitu dengan F6 Apa idenya Tentunya tidak mungkin Gajah menerima Karena sedang dipin Benteng menerima Yang notabenenya Mengancam menteri Sangat-sangat komplikatif Disini gajah memukul gajah Ini yang terbaik Apabila benteng Maka ini ke depan Malah keunggulan Bagi Hitam Dimana juga disini Mengancam menteri Sehingga gajah yang menerima Dengan harapan benteng Memukul menteri Maka disini Gajah memukul benteng Open skak Raja menerima Ada benteng Memukul benteng Tempo skak Inilah yang menjadi Keuntungan teman-teman Dipatasi Sehingga raja ke E8 Benteng ke G8 skak Raja ke E7 Benteng ke G7 skak Mengembalikan menteri Raja ke D8 Poinnya benteng ke F8 skak Menteri menutup Maka benteng memukul menteri skak Dengan harapan disini Kuda memukul pion skak Disini bahwa putih unggul Satu perwira Namun tentunya Bagaimana untuk juga Mengkalkulasi ini Membutuhkan waktu yang tidak sedikit Kita kembali ke partai aslinya Masih dipilih oleh Yosef Tahir Yaitu dengan benteng ke E3 Dilanjutkan dengan benteng Memukul pion saat ini Mengancam menteri Menteri ke E2 Lalu benteng ke F1 skak Raja ke C2 Menteri ke F5 skak Raja ke C3 Dan disinilah sebuah Posisi kritikal Benteng ke C1 skak Dan ini langkah blunder Teman-teman Dimana Raja langsung ke B4 Dan ini akan aman ke depan Di petak A3 Dimana perbedaannya Di dalam posisi ini Bahwa langsung dikunci Yaitu dengan kuda ke A6 Salah satu opsi Idenya ke depan melakukan skak Maka Raja tidak bisa kemana-mana Teman-teman Dan komputer menyarankan benteng Terlebih dahulu memukul gajah skak Raja ke H8 Menteri ke D3 saat ini menawarkan Dimana apabila dilakukan skak Disini sudah bisa Raja melarikan diri Maka benteng ke C8 skak Dilakukan Raja ke D2 Maka benteng ke C2 skak Raja memukul Maka jelas kuda ke B4 Inilah maka menteri akan hilang Disini pun Bahwa hitam lebih baik Tetapi untuk menemukan ini Sangat-sangatlah sulit teman-teman Dan juga sangat komplikatif Kita kembali di dalam posisi ini Masih dipilih tentunya Yaitu langsung benteng ke C1 skak Sehingga Raja ke B4 Kuda ke A6 skak Raja ke A3 Dan cukup aman Raja dari putih Benteng ke F7 masih dicoba Maka kuda saat ini memukul Pion mengancam benteng Mengancam menteri Menteri ke D7 Kuda langsung memukul benteng Pion ke B5 masih dimainkan Yaitu ancaman skak mat ke depan Sehingga langsung benteng memukul gajah skak Raja ke F8 Benteng ke H7 Open skak Raja ke G8 Setelah benteng ke G3 skak Disini juga hitam menyerah Karena apa? Menteri wajib diberikan Karena apabila Raja memukul benteng Maka benteng ke G7 Dan ini pun skak mat Bagaimana teman-teman? Luar biasa bagaimana eksekusi Dari Yosef Koelewis Taher Sehingga dengan poin ini Bahwa Indonesia dapat mengalahkan Thailand Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini Mari dukung dengan cara like, subscribe, dan juga share Dan tentunya mari kita doakan Kita support pecatur kita dan semua atlet Yang bermain di SEA Games Sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik Salam Satur Token Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing and keep laughing Bye-bye Sub indo by broth3rmax